Kita akan melihat bagaimana situasi terkini di dua lokasi bertemunya Capres-Cawapres nomor urut 01 bersama tim kampanye nasional dan juga partai koalisi pengusung dan pendukungnya yang saat ini berlangsung secara tertutup di rumah makan pelataran Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan ini sudah berlangsung sejak pukul 16 atau pukul 4 sore waktu Indonesia Barat dan masih berlangsung hingga saat ini. Di rumah makan ini tidak hanya Capres-Cawapres nomor urut 01, Jokowi Maruf saja yang sudah hadir, tapi juga ada beberapa ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Kerja. Di antara adalah dari PDI Perjuangan, dari PSI, kemudian juga dari PKB, Perindo juga tampak sudah hadir di rumah makan pelataran Menteng ini. Ini adalah pertemuan antara Capres-Cawapres nomor urut 01 dengan ketua umum partai politik pendukung serta pengusungnya yang kedua pasca diselenggarakannya pemungutan suara pemilu 2019 pada hari Rabu kemarin. Kemarin selesai memberikan suaranya sekitar pukul 3 sore, Jokowi Maruf Amin sudah bertemu dengan ketua umum partai politik yang bergabung dalam koalisi Indonesia Kerja di Jakarta Teater untuk memantau hasil hitung cepat. Pertemuan kali ini adalah pertemuan kedua yang kemudian diselenggarakan antara tim kampanye nasional Jokowi Maruf berserta petinggi partai politik di antara adalah ketua umum dan juga sekjen yang telah berkumpul bersama dengan Jokowi Maruf Amin. Masih terus berlangsung hingga saat ini kira-kira sudah hampir satu jam pertemuan tertutup ini berlangsung. Rencananya nanti hasil pertemuan juga akan disampaikan kepada publik. Sementara di Kertanegara juga berlangsung pertemuan antara Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Sandi bersama Badan Pemenangan Nasional yang nantinya akan diselenggarakan pula keterangan pers hasil dari pertemuan ini pada pukul 17 waktu Indonesia Barat atau pukul 5 sore nanti. Saat ini pertemuan juga masih terus berlangsung di kediaman Prabowo Subianto yang berada di Jalan Kertanegara Jakarta Selatan. Ini adalah situasi terkini pertemuan Prabowo Subianto dengan Badan Pemenangan Nasional dan juga Partai Politik Koalisi Indonesia Adil Makmur. Menarik untuk mencermati bagaimana pergerakan dari dua Capres-Cawapres beserta dengan tim suksesnya. Saya akan kembali bergabung bersama Pak Karim Surya di Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Jawa Barat. Pak Karim, apa yang Anda lihat dari kegiatan dua Capres-Cawapres hari ini yang sama-sama kembali bertemu dengan tim suksesnya secara tertutup satu hari setelah pemungutan suara? Pak Karim. Ya kalau melihat konteks di mana pertemuan itu dilakukan, ya ini sehari pasal pemungutan suara dengan setelah keluar hasil hitung cepat, dengan melihat reaksi masing-masing kubu, Pastilah yang dibicarakan itu soal laporan-laporan yang masuk dari daerah-daerah seperti apa, kemudian intinya bagaimana mengamankan hasil, mengamankan suara, memelihara asa, gitu ya. Karena bagaimanapun sebelum keputusan atau resmi surat keputusan atau hitung-hitung yang dilakukan oleh KPU dirilis, maka semua pihak boleh memelihara asa untuk menang. Yang kedua, pasti juga dibicarakan bagaimana menjaga soliditas internal, sekaligus juga bagaimana mengkoordinasikan para pendukung, tim sukses, atau simpatisan di daerah agar tidak euforia, atau di sisi lain juga agar tidak frustasi. Jadi menurut saya, karena saya percaya dan seperti yang diperlihatkan dalam pertunjukan debat misalnya, bahwa kedua Capres, kedua Cowapres menunjukkan komitmen yang sama, untuk menjadikan pemilu ini sebagai persalinan politik dalam menyeleksi, memilih orang di satu sisi, tapi juga memelihara keutuhan, memelihara suasana masyarakat. Saya yakin komitmen itulah yang dijaga dan bagaimana dioperasionalisasikan dalam konteks kompetisi yang masih panas meskipun sudah selesai sebenarnya. Jadi kalau diringkas, maka yang dibicarakan menurut saya bagaimana mengamankan hasil, menjaga hasil, sambil menghormati proses yang tengah berlangsung di Komisi Pemilihan Umum, juga di sisi lain mengamankan situasi, mengamankan marwah yang digariskan oleh masyarakat dengan menunjukkan antusiasme yang luar biasa ya, meskipun di sana-sini ada kendala teknis misalnya, kartu suara atau logistik datang terlambat, atau ada kurang-kurang, tapi jauh lebih banyak di itu adalah bagaimana masyarakat menunjukkan ya, menunjukkan supranitasnya sebagai warga yang berdaulat. Tampaknya sudah akan digelar keterangan pers di pelataran Menteng, Jakarta Pusat, kalau kita melihat sudah ada Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, Ketua Umum PKB, Bohaimin Iskandar, dari Ketua Umum PSI, Grace Natali, serta pelaksanaan tugas Ketua Umum P3, ada Suarso Monwarva, dan juga Sekjen dari Partai-Partai Koalisi Indonesia Kerja sudah keluar dari lokasi pertemuan, dan juga diikuti oleh Capres-Capres nomor urut 01, Jokowi Maruf. Kita akan ikuti apa pernyataan yang akan disampaikan oleh Capres-Capres nomor urut 01, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin menyampaikan beberapa hal pada sore hari ini. Yang pertama, baru saja dari siang sampai sore tadi, kita telah menerima tapun dari Perdana Menteri Malaysia, Dr. Tun Mahathir Mohamad, dan juga Perdana Menteri Singapura, PM Lee Silong, dan juga dari Presiden Turki, Presiden Erdogan, dan juga puluh negara lainnya yang telah memberikan ucapan selamat atas kesempatan demokrasi besar di negara kita, Bilek. Dan beliau menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan juga kepada Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin atas keberhasilan pemilu 17 April kemarin. Kemudian yang kedua, kita juga terus akan menunggu menanti perhitungan suara oleh KPU, penghitungan resmi dari KPU yang kita harapkan secepatnya bisa diselesaikan. Tetapi, KPU dari dua yang ada telah memberikan angka yang jelas. Kalau kemarin, saya belum menyampaikan angkanya karena memang masih di bawah 70 persen, masih di bawah 70 persen. Tetapi hari ini karena sudah mencapai hampir 100 persen, kami menyampaikan bahwa hasil FIKON dari 12 lembaga survei menyatakan Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin mendapatkan prosentase 54,5 persen, dan Prabowo Sandi mendapatkan prosentase 45,5 persen. Kita tahu semuanya bahwa yang namanya penghitungan KPU adalah cara penghitungan yang ilmiah, yang dari pengalaman-pengalaman pemilu yang lalu. Akurasinya 99 persen hampir sama dengan perhitungan real account. Namun demikian, sekali lagi kita harus tetap sabar. Sabar menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU. Yang terakhir, kita ingin mengucapkan terima kasih yang sebelumnya sekali kepada seluruh jajaran Ketua dan Komisioner KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ucapan terima kasih juga sekali lagi kami sampaikan kepada TNI dan Polri yang telah menjaga keamanan, menjaga ketertiban sehingga pemilu 17 April kemarin berjalan dengan lancar dan damai. Juga ucapan terima kasih kita sampaikan kepada seluruh masyarakat yang telah aktif pilihnya berpartisipasi dalam pemilu ini dan juga dalam menjaga keamanan dan ketertiban pemilu. Yang terakhir, kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh partai koalisi Indonesia Kerja, kepada seluruh relawan, kepada seluruh jajaran tim maupun daerah, serta semua pihak yang telah membantu kami, Jokowi, Kiai Haji, Ma'ruf. Amin. Terakhir, sekali lagi marilah kita terus belajar dan merawat persatuan kita, kerukunan kita, persaudaraan kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Terima kasih, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.